Sebanyak 28 rohinia yang sempat melarikan diri dari mantan kantor imigrasi Lok Sumawe pada 21 Desember 2021 lalu ditemukan kembali di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Selanjutnya mereka pun dibawa kembali ke Lok Sumawe dan telah tiba di mantan kantor imigrasi Lok Sumawe pada Rabu 29 Desember 2022. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Saiful Bahri, reporter Surambi News. Silahkan laporan Anda, Rekan Saiful Bahri. Terima kasih Rekan Yusuf Bina. Pas saya laporkan terlebih dahulu bahwa pada pertengahan November 2022 lalu itu terdampaknya dua gelombang pengusir rohinia di dua lokasi terpisah di Aceh Utara yakni di kawasan Kecamatan Muara Batu dan di Kecamatan Dewantara. saat mereka terdampar sempat beberapa hari ditampung di lokasi mereka terdampar dan tidak lama kemudian mereka pun semuanya baik yang di Muara Batu maupun di Dewantara itu dipindahkan ke kantor ex-imigrasi Lok Sumawe yang terdapat di Kecamatan Lamangat, Kota Lok Sumawe. Namun saja, sesuai data yang kita impun, sejak 13 Desember hingga sekarang ini banyak rohinia yang kabur itu terjadi dengan jumlah yang bervariasi, bahkan seperti kita impun kemarin Rabu tanggal 22, maaf, maksud saya tanggal 29 Desember 2022 termasuk 10 rohinia kabur dari lokasi tersebut. dan dari data yang kita impun itu, yang terbesar rohinia yang kabur, ya ini pada 21 Desember 2022, yakni sebanyak 28 orang. Jadi, beberapa hari yang lalu, 28 rohinia yang kabur tersebut sempat ditemukan kembali oleh pola erut di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara, di sebuah bot yang diduga mereka hendak menyeberang ke Malaysia tempat famili mereka. Setelah ditemukan kembali oleh pola erut di kawasan Tanjung Balai, mereka langsung dibawa ke kantor imigrasi kawasan Tanjung Balai, dan beberapa hari kemudian, tepatnya kemarin Rabu 29 Desember, mereka diberangkakan kembali dengan menggunakan satu unit bus wisata dari Tanjung Balai menuju Loksmawe. Dan informasi terakhir dikaitan pun, tadi malam, sekitar pukul 22 WIB, mereka telah tiba kembali di ex-kantor imigrasi kawasan Tanjung Balai untuk bergabung dengan para rohinia lainnya. Demikian, berkaitan di semula.